Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umuridun yauddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladila nabiya ba'dah Pemirsa yang dirahmati Allah Pertama-tama puji syukur Merilah kita persembahkan kepada Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat inayah dan nafira kepada kita semua Dan kita bersyukur pada Allah Bahwasannya kita masih diberi keluasaan dan kepercayaan untuk hidup di muka bumi ini Sehingga kita masih menikmati ibadah Ramadan ini Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan kultum tentang Lima manfaat adil Bagi diri seseorang Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 A'udzubillah minasyaitanirrajim Innallaha ya'murukum bila adli wal ihsan Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat adil dan buat kebaikan Sebelum kita menceritakan dan membicarakan adil pada diri orang lain Maka terlebih dahulu kita kembali pada diri kita Sudahkah kita adil sebagai hamba Allah Sudahkah kita adil sebagai makhluk yang bagian dari makhluk sosial yang ada di muka bumi ini Sering kita menyeroti keadilan itu pada diri orang lain Atau bahwa koloni dan kelompok tertentu Tapi kita tidak mampu menyeroti keadilan yang ada di diri kita Jangankan kita berbicara sebagai laki-laki Sebagai seorang hamba Allah Yang punya kewajiban berbuat adil Bagi sesama hambanya Kita berbicara adil Bagi diri kita sendiri sebagai makhluk Allah Sebagai hamba Allah Yang mencoba untuk berbuat adil Antara fid dunia wal akhirah pun kita sulit Makanya Sering timbul pertanyaan Tadkala Allah memberikan kesehatan kepada kita Adakah latak keadilan dalam kesehatan itu Sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan Berarti ada bulan Sebelas bulan yang harus kita renungkan Bagaimana dalam pernya sebelas bulan ini Apakah keadilan terjadi bagi diri kita Untuk tetap selalu beribadah Kepada Allah Kalau bulan Ramadan Kita selalu kuliah subuh Diikuti dengan Tadarus Kemudian Qiyamu Ramadan Impak dan sodak Kalau tidak berhenti Bahkan Tadarus itu Dalam satu minggu Satu kali Kita khatam Al-Quran Pertanyaannya Apakah pada bulan sawas dan bulan syakban Perbuatan amal soleh yang dilaksanakan bulan Ramadan itu Masih tetap dilaksanakan pada bulan sawal Sampai bulan syakban Seandainya masih tetap konsisten Menjalankan amal soleh Ketika saat bulan Ramadan dilaksanakan Berarti kita mampu berbuat adil Bagi diri kita selaku hamba Allah Tapi apabila perbuatan-perbuatan amal soleh Yang dilaksanakan bulan Ramadan itu Tidak mampu dilaksanakan pada bulan sawas dan bulan syakban Itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu berbuat adil Sebagai hamba Allah Jangankan untuk orang lain Jangan diri sendiri saja Dengan Allah kita tidak berbuat adil Pemirsaan Mata Allah Saya sampaikan ada Lima manfaat adil bagi diri kita sendiri Yang pertama Bahwa adil meningkatkan ketakwaan Ketika seseorang mampu berbuat adil Maka tumbuhlah rasa takwa Dan rasa takwa itu bakal dirasakan oleh seorang yang mengerjakan orang berbuat adil Keadilan itu bakal mampu dirasakan ketika diiringi dengan keikhlasan Dan keikhlasan itu bakal menjawantah menjadi sebuah nilai ketakwaan Maka ketika kita berbuat adil Otomatis ketakwaan bakal muncul dan meningkat pendiri kita Sebab kita mampu menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat Artinya kita mampu menyeimbangkan antara hak Allah dan hak manusia Sering kita mengucapkan kalimat Iyya kana'budu wa iya kana'sta'in Dan dua ayat tersebut itu bahkan setiap sholat kita baca Karena bagian daripada ayat surat Al-Fatiha Terjemah bebas ayat itu Iyya kana'budu Hanya kemudah aku untuk penyembah Artinya sebelum kita minta tolong kepada Allah Laksanakanlah kewajiban kita selaku hamba Allah Karena Allah punya hak dari kita Hak Allah dari kita adalah penyembahan Penyembahan terhadap Allah itu produknya adalah produk ibadah Artinya sebelum kita minta tolong kepada Allah Maka terlebih dahulu laksanakanlah kewajiban kita selaku hamba Allah Kewajiban kita itu ibadah Baru wa iya kana'sta'in Setelah itu kita minta tolong kepada Allah Jangan pernah dibalik Ketika dibalik iya kana'sta'in Wa iya kana'budu Kita banyak yang minta tolong Dan ditolong oleh Allah Tapi ternyata ibadah kita kepada Allah itu sangat nihil Itu menunjukkan bahwa kita tidak berbuat adil Tetkala kita iya kana'budu ditunaikan Wa iya kana'sta'in Dengan otomatis itu bakal bisa disampaikan Kemudian yang kedua Manfaat adil pada diri kita adalah Menjadikan orang lebih tentram dan bahagia Pemirsa ya na'udah Allah Kebahagiaan, ketenangan dalam hidup Tidak bisa diukur Dengan kemampuan harta Saya punya tetangga Yang secara ekonomi itu lemah Secara ekonomi itu perlu disantuni Dan dikasihani Dia hanya sebagai buruh lepas Tapi hidupnya tidak pernah mengeluh Tetkala suamnya pulang Habis kuli Jam 4 pulang ke rumah Uang dikasihkan sama istrinya Istrinya kemudian ke warung Membeli kopi dan rokok Duduk di atas balai-balai Sambil minum kopi Mereka bercenggraman sambil ketawa-ketawa Orang yang ketawa itu pasti Orang yang bahagia Padahal dari segi ekonomi Hanya seorang buruh Seorang kuli serabutan Yang tidak menentu ada kalah atau tidak Tapi ternyata mereka bahagia Pertanyaannya kenapa mereka bahagia Karena mereka tidak berpikir Untuk menjaga harta benda yang pakai satpam Tidak perlu berpikir Hartanya takut diambil orang Karena tidak punya Tapi kehidupan bagi mereka Adalah anugerah dari Allah Sehingga dalam hidupnya Dia mampu bersikap adil Ketika dia mau bersikap adil Maka tumbuhlah kebahagiaan Respon positif dalam tubuh Bahkan merespon seseorang Ketika dia merasa bahagia Maka bahagia itu tidak bisa diukur Dengan banyaknya harta kekayaan Dengan tingginya jabatan Tapi yang disebut bahagia itu Bakal diukur Tadkala dia mampu menyeimbangkan kehidupan Antara dunia dan akhirat Bahwa dunia ini milik Allah Segalanya milik Allah Dan mutlak milik Allah Bukan milik kita Maka kita faham Ketika dunia milik Allah Apa yang harus dibanggakan dalam dunia ini Maka manfaat adil Bagi diri seseorang Itu adalah jadi lewi bahagia Lewih tenang dalam kehidupan Kemudian yang ketiga Sarana intropeksi diri Sarana muhasabah Ketika kita melaksana keadilan Kita harus mampu muhasabah terhadap diri Muhasabah dari apa? Muhasabah dari posisi kita Selaku hamba Allah Kita hamba Allah Yang diberi fasilitas yang luar biasa Diberi kemampuan yang lebih Daripada makhluk-makhluk Allah Baik dalam kemampuan intelektual Maupun dalam kemampuan fisik Sehingga dalam bentuk fisik Allah menggamparkan Bahwa manusia itu termasuk Makhluk yang punya fisik yang sempurna Dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya Maka keunggulan fisik Dan keunggulan intelek Itu menunjukkan manusia adalah makhluk yang cerdas Kecerdasan itu ada yang mampu dikaji menjadi kebahagiaan Dan bagian dari proses introveksi Sehingga kecerdasan itu adalah milik Allah Dan kecerdasan prestasi bukan karena perbuatan manusia Bukan karena hebatnya manusia Tapi itu adalah karena anugerah dan rahmat dari Allah SWT Maka tidak perlu kita berbangga hati dengan kecerdasan Kita terlalu sombong dengan keadaan yang punjur Yang punjur dari orang-orang lain Tapi ingat semua yang dimiliki oleh kita Itulah milik Allah Tepkala kita mampu muhasabah Dan mampu memposisikan diri kita Maka kita bakal mampu berbuat adil Kemudian yang keempat Hikmah adil bagi seorang itulah Membuka pintu rezeki Pemirsa rencana Allah Kita paham Bahwa rezeki dunia ini sudah dicetak oleh Allah Tidak ada satu orang pun yang mampu mengambil rezeki tanpa karunia Allah Si A rejekinya sampai sini Si B sampai sini Kalau rezeki itu ada Dan rezeki itu mampu ada Karena usaha Maka semua yang berusaha dan menjual basoh bakal jadi kaya Misalkan dalam satu lingkungan ada 10 atau ada 5 kios basoh Tidak semua jadi kaya Kenapa demikian Karena seseorang mengambil rezeki Atau rezeki datang Dan menjadikan kaya itu Bukan dari usaha Tapi itu semata karunia Allah Makanya ketika orang mampu berbuat adil pada dirinya Maka rezeki Allah bakal dibukakan Dan pintu rezeki itu bakal betul-betul milik dia Kenapa demikian Karena Allah sangat sayang Kepada makhluk-makhluk yang mampu berbuat adil Sehingga rezeki itu bukan milik orang lain Menjadi milik dia Dan kita yakin bahwa rezeki mutlak hak Allah bukan hak kita Yang terakhir Bahwa adil bagi diri kita Mangfaatnya adalah Mampu menjadikan kita orang yang jujur Artinya kejujuran harus dijunjung tinggi Kalau seandainya hidup ini tidak jujur Tentu saja dunia bakal hancur Kita masih bersyukur Di dunia dan di neraka kita Masih ada orang-orang yang jujur Seandainya semua orang sudah tidak jujur Maka kaya itu bakal terjadi Karena kejujuran bakal mendukung pada kemeslahatan Tapi ketidakjujuran bakal mendukung kehancuran Maka ketika berbuat adil Maka seseorang itu bakal punya sifat jujur Dan jujur itu sangat dijunjung tinggi oleh semua orang Sekalipun kadangkala Kita pun terpancing Dan dipancing untuk tidak jujur Pemirsa yang dirahmat Allah Itu saja barangnya yang saya sampaikan Mudah-mudahan Allah memberikan Taufik dan hidayah keperintahnya semua Sehingga kita melaksanakan ibadah Ramadan ini Betul-betul dengan kehusuan Keikhlasan Dan pada akhirnya Kita menjadi orang yang mutakin Dan orang mutakin itulah tempat kembalinya adalah Jannatun na'im Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirutah hasanah Wakina adha banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!